Boleh-boleh saja Nasdem berupaya seperti itu, sah-sah saja berupaya memoles capresnya. Hanya saja Nasdem seharusnya sadar sejak awal bahwa Anis tidak menunjukkan kualitas sebagai penerus Jokowi. Coba saja dilihat rekam jejaknya sesuai pesan Anis kepada pendukungnya. Nasdem saat ini masih berharap banget capres yang diusungnya bakal didukung Presiden Jokowi. Walaupun pernah ada kadernya yang bilang bahwa Anis, capres yang didukung Nasdem adalah antitasisnya Pak Jokowi. Pada saat ultah Partai Perindu kemarin, Pak Jokowi seolah memberi sinyal kepada Prabowo Subianto. Saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Atas dasar itu, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR dari Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bahwa pihaknya yakin bahwa Pak Jokowi juga mendukung Anis meski tidak dinyatakan di depan umum. Ini lucu. Masih ingat kan pidato Pak Jokowi saat ultah Partai Golkar? Jokowi mengatakan untuk jangan Sembrono mendeklarasikan Capres dan Jawapres. Pernyataan itu sangat jelas ditujukan kepada siapa. Bahkan setelahnya Surya Paloh juga membantah bahwa dia mencalonkan Anis itu bukan Sembrono. Artinya Nasdem merasa pernyataan Jokowi itu ditujukan kepada mereka. Tapi bisa-bisanya bilang kalau Nasdem yakin bahwa Pak Jokowi juga mendukung Anis. Pada saat menghadiri acara Hut Golkar ke-58 yang digelar pada Jumat 21 Oktober lalu, Presiden Jokowi Dodo memberikan sambutan berisi pesan bernada menyidir. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pesan agar Partai Golkar tidak Sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024. Willy juga mengatakan bahwa Anis sudah diterima Jokowi di istana. Ya memang benar sih, tapi itu kan dalam rangka Anis berpamitan setelah selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta. Masa sih Anis berpamitan saja dipandang sebagai kode dukungan? Untungnya, pertemuan Jokowi dan Anis itu tidak dipublikasikan ke media secara luas. Karena konon pertemuan itu dibuat agar media tidak tahu dan Anis pun gagal pansos. Padahal Anis sangat berharap setelah pertemuannya dengan Presiden pasti ada sesi tanya-jawab dengan wartawan. Tapi itu semua tidak ada. Kalau sampai terjadi publikasi seperti itu, sudah pasti akan lebih digoreng lagi. Jokowi sudah paham betul semua itu. Makanya, pertemuan itu lolos dari media. Kenapa sih Nasdem begitu berharap Anis didukung Pak Jokowi? Mengapa tidak menonjolkan Anis saja tanpa dompleng nama Pak Jokowi? Mengapa Nasdem tidak berupaya menaikkan nama Anis bersama calon koalisi mereka? Ya, mungkin Nasdem sadar bahwa nama Anis memang tidak bisa diangkat tanpa dompleng nama Pak Jokowi. Nasdem terus berupaya untuk memoles citra Anis sebagai penerus Pak Jokowi. Nasdem ingin mengatakan bahwa Anislah orang yang cocok untuk meneruskan kemajuan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Boleh-boleh saja Nasdem berupaya seperti itu, sah-sah saja berupaya memoles capresnya. Hanya saja Nasdem seharusnya sadar sejak awal bahwa Anis tidak menunjukkan kualitas sebagai penerus Jokowi. Coba saja dilihat rekam jejaknya sesuai pesan Anis kepada pendukungnya. Anis diberhentikan sebagai menteri pendidikan oleh Pak Jokowi karena apa? Ya, karena nggak bisa kerja sesuai arahan presiden. Saat menjadi gubernur, Anis tidak melanjutkan program-program Pak Jokowi dan Ahok seperti normalisasi sungai serta kurang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Yang didekati Anis sekarang juga para oposisi dan kelompok yang membenci pemerintah atau Pak Jokowi. Pendukung Anis pun rata-rata tidak suka dengan Pak Jokowi. Mana coba yang menunjukkan kalau Anis sebagai penerus Pak Jokowi? Bagian mana yang membuat Pak Jokowi memberi restu kepada Anis? Menurut saya kok tidak ada tandanya sama sekali. Kalau saat deklarasi tidak menyadari itu, berarti Nasdem memang sembrono dalam menentukan capres yang diusungnya. Belum terlambat loh untuk mengevaluasi. Dan terbukti, sampai sekarang rencana koalisi dengan PKS dan Demokrat juga belum terwujud. 10 November 2022 sudah lewat. Padahal tanggal itu sebelumnya santer digembar-gemborkan akan adanya koalisi dengan nama Koalisi Perubahan. Ternyata yang berubah tanggalnya, entah kapan. Sampai yang baru-baru ini menjadi perbincangan publik karena ucapan Andi Arief, kader Demokrat bahwa hanya burung hantu yang bisa memisahkan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pernyataan Andi Arief itu terkait dengan gagalnya deklarasi koalisi perubahan. Koalisi tiga partai politik tersebut yang direncanakan pada 10 November 2022 yang lalu. Namun, partai Nasdem membantah dan merasa tidak ada burung hantu yang mengganggu pembentukan koalisi. Koalisi ketiga partai tersebut masih alot karena dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing. Jadi, ketika ada kepentingannya yang tidak terakomodir, pasti komitmennya akan berkurang. Dan koalisi itu terbentuk karena murni wujud dari kemarahan dan kekecewaan pada pemerintah seperti yang diucapkan Fahri Hamzah kemarin. Wujud dari ketidaksesuaian antara keinginannya dengan pemerintah. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bo. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua. Itulah sembrononya. Kalau sudah berani mendeklarasikan calon presiden, sementara gabungan partai politik atau koalisi partai untuk bisa dapat tiket pilpres belum deal. Jadi blunder sendiri, kan? Di awal saja sudah seperti itu. Bagaimana nantinya? Dan koalisi ini kabarnya terancam gagal. Sepertinya tidak perlu burung hantu untuk menggagalkannya. Burung amprit saja sudah cukup.